Halo selamat pagi, hari ini baru ada di daerah Rangan, Fakuniratan sama Poncowinatan Nah hari ini mau ke 3 tempat, ini panas banget Belum apa-apa udah keringetan Mau ke 3 tempat, ada ke apa namanya Pedang Tahu Busukardi Terus ke seberangnya ada Gudeg Juminten Habis itu ke Lumpiatrum Setelah satu Lumpia yang terkenal banget di Jogja Ya dari tahun 60an Lebih tua dari Lumpia-Lumpia lain di Jogja Nah langsung aja tonton videonya dari sekarang Sampai jumpa Nah ini baru di Pedang Tahunya Busukardi Di Jalan Pertigaan, Perempatan Jalan Keranggan sama Jalan Asam Gede Ini pedang tahunya kayak gini Ini kalau dari penampakannya jauh lebih padat ini Terus manisnya manis yang di Jogja Kalau yang di Solo manisnya agak kurang Kalau ringannya enteng mah, dua-duanya sama-sama enteng Ini buat sarapan, kalau pas lagi dingin-dingin Sudah mulai musim hujan di Jogja Sarapan ini di takeaway aja bawa pulang Karena ada kemasan takeaway-nya juga Ini bukanya dari setengah tujuh pagi sampai jam sebelas Ini satu mangkok ini cuma tujuh ribu aja Terus dapatnya lumayan banyak Kembang Tahunya Nah itu Busukardi-nya dari sebelah sana Sama anaknya juga nungguin di sana Selain di sini Wedang Tahu Busukardi juga ada di Pasar Patu Jadi Pasar Patu justru Pakardinya Yang bikin Busukardinya Terus ada beberapa tempat Tapi semuanya Kembang Tahunya Dibuat sama Busukardinya langsung Nah ini Wedang Tahu Busukardi-nya udah Sekarang kita keseberangnya Ke Gudeg Guju Minton Wah, sarapan aja nih Warpunan Yuk nyeberang ke sana ya Sudah di dalemnya Di meja saji Meja sajinya Gudeg Jum Minton Ini disini ada Telurnya Ada kreceknya Gudegnya Ini Gudegnya Gudeg ring ya mbak ya Oh Gudeg basah Jadi Gudegnya Gudeg basah Terus ini ada Datah penuhnya juga Kalau penuhnya komplit Ini Ambil yang anu aja Apa ya Sudah di meja Jadi tempatnya emang kosongnya banyak Terus tempatnya model restoran zaman dulu Jadi beda kayak Yang di biji Dan kalau di biji Dan kalau di biji Dan model lesen Model Apa ya Buat 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 wisatawan Jadi Ada lesennya Berkesan tradisional Kalau ini memang Dari dulu rumahnya Di rumah sini Terus Konsepnya Memang dari zaman dulu Seperti ini Ini arehnya Ini memang yang areh Kalau arehnya di tempat lain Biasanya agak coklat-coklat Ini Lebih krem Tuh Arehnya krem Enggak coklat banget Enggak hitam Enggak gelap Terus ini tadi Pesen yang tahu Suiran Sama telur Telurnya dapet Telurnya dapet satu utuh Tahu Terus suirannya banyak Terus ini kreceknya Kreceknya Krecek itu kulit sapi Rambak Pakai sambal Gudegnya di bawah Mana itu cik Nah ini Ini gudegnya Oh Gudegnya gudeg basah Bukan gudeg kering Ini cicipin arehnya dulu Karena arehnya yang gitu Arehnya manis Tapi gak kemanisan Enak Arehnya enak Arehnya Atau aja udah nyimak Kami ini cipir Paham Cobain Gudegnya dulu Gak usah pakai apa-apa ya Gudegnya juga enak Jadi kalau kalian mau cari yang beda Daripada gudeg-gudeg jilan Bisa ke gudeg cumi Mentar nih Kreceknya Kreceknya Pakai ayam Pakai nasi Krecek ayam nasi Kasih gudeg Kekam dengan segi wir Krecek gudeg sama ayamnya Dikombinasi semua jadi satu Coba yang kreceknya Gudegnya Telurnya Ayamnya Sama arehnya Digabung di mix itu Gak ada yang salah sama rasanya Semuanya jadi ngepduin manis Ini gak kemanisan Salah gak seret Kalau biasanya kan gudeg-gudeg kering seret ya Kalau ini gak seret Karena gudegnya gudeg basah Coba kami ini cicipin adalah Kreceknya itu enak banget ya Tuh Kulitnya Menarik untuk dimakan Sambelnya Sambelnya kayak Sambel ayam goreng suharti Jadi manis Adapasinya Porsi nasinya besar Kalau kalian yang gak suka makan Menta Sambelnya sedikit aja Kalau enggak setengah porsi Sambelnya ini ada kerupuknya juga gudeg pakai kerupuk enak pak nah ini digudeg jemuntinya udah sekarang kita lanjut ke apa namanya dekat sini lumpia trubus nah kesana lumpianya yang favorit banget yuk ke sebelah sana tuh toko roti trubus yang ciri khasnya lumpia trubus sudah dari tahun 60an lebih tua dari lumpia-lumpia lain di Jogja jadi ini ciri khasnya lumpianya rebung masuk ke dalam ini lokasinya pas di depannya persis nih ini sudah di dalamnya trubus jadi di bagian rak-rak yang sini ini makanan ada yang tradisional ada yang modern tapi kalau yang tradisional yang jelas lumpianya itu rajanya di Jogja dari tahun 60an lo terus apa ya lain-lain juga ada tadi nyari songgo buono songgo buono itu burger jawa jadi sus atas bawah tengahnya telur enak lo penyak lo tapi saya habis songgo buono habis 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 terus di sebelah sana itu juga ada apa namanya snack snack jadi yang nyari snack buat oleh-oleh bisa di sini juga di sini tuh ada lumpianya ada mie goreng ada bihun goreng mau cobain lumpia bihun goreng sama mie gorengnya karena yang khasnya dari sini itu lumpianya udah ada nih ini kalau biasanya beli di luar lumpianya itu nggak dipisah kayak gini tapi cuma diiris tengah diirisnya diiris memanjang terus apa bawangnya dicerut-cerut dituang ke dalam tapi lewat selah-selahnya kalau makan di sini ini udah dipotong-potong terus bawangnya dipisah ini salah satu lumpia yang kondisi yang di Jogja sekarang dari tahun 60-an kurang dari tahun 60 simpel banget jadi nggak kayak lumpia semarang kalau lumpia semarang kan ada batang daun bawangnya panjang ini nggak ada kalau isianya ini ada rebunya ada telurnya sama ada sedikit dagingnya juga dicocok ke taus bawangnya masaknya masaknya ini lumpia-nya kalau ditubusnya langsung masih crispy jadi nggak nggak apa walanya kalau dijual di dibawa sama tenongan bong-bong itu lumpia-nya udah agak lemes tapi tetap enak tapi kalau di sini ini masih crispy masih crispy ini 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 yang favor ini 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 buka buka bulging ini kom listen napakannya tapi buk 40 nya ini brum ini ini wenn ini atau Ini gorengnya enak Bihunya nih Jadi trubus itu Kelebat sarapan lumpia Mie sama biji Enak pakai garbunya lumpia Mie goreng sama biji Itu terlalu manis Jadi bukan gurih asin Mungkin ceri khasnya juga ya Jadi manisnya dominan Tapi enggak manis-manis banget Kalau aku makan itu lumpia Terus dikasih Saos bawang putihnya lagi Saos bawang putihnya dominan banget strong banget Kalau masih ketemu orang itu Waduh Bisa pingsan Nih Sama lumpianya Cuma kalau di trubus ini Kalau kalian makan di tempat Tempatnya sempit banget Kecil Jadi enggak bisa Apa ya Perhubungan makan di tempat Karena memang konsepnya ini Yang toko roti yang take away Jarang buat daim in Semuanya rata-rata Dibawa pulang Tapi ini pas ada yang kosong Jadi bisa makan di sini Terus yang keselek Ini ini benteng Ini benteng Ini bukan Ini menteng Iya tapi benteng itu Penandung itu Iya Ini ada yang lebih berharga Ini 12 ribu Oh ini 12 ribu Iya Ini yang lebih berharga Oh benteng Iya Ini yang lebih berharga di sini lebih banyak spesial ada semarangan ini kan panjang ini kan 6,5 sampai tenong ternyata lumianya ada 2 macam jadi yang rice goreng di sini yang lebih crispy sama yang biasa dibawa ibu-ibu tenongan ternyata memang beda kalau yang tenongan itu 6 ribu kalau yang rice crispy di sini ini 12 ribu beda banget ternyata tadi yang dimakan justru yang crispy kalau yang biasa tak makan di jalan itu yang tenongan yang 6 ribu kualitasnya emang beda sih kalau yang tenongan jadi lebih empuk lebih lempen gitu ya kalau yang ini digigit masih kres buat nunjukin ke kalian jadi lumpia nya ada 2 macam tapi yang crispy yang 12 ribu kalau ini sekarang yang 6 ribu yang biasa dibeli di tenongan kalau yang di tenongan biasanya kayak tadi itu di belah tengahnya dikasih saus bawang putih terus jadinya kayak dibelah kalau yang ini lebih empuk lain sama yang tadi ini gak begitu crispy oh kita tunjukin sekali nasi semuanya langsung pakai tangan aja ini ini kalau ini isinya bisa langsung keluar jadi udah sticky banget langkah jadi berat terus keluar dan ini kayaknya gak ada telurnya jadi cuma sayur sama sejenis rayam oh jadi ini kalau yang 6 ribuan isianya emang beda lebih apa ya lebih murah jadi gak ada dagingnya gak ada telurnya bu bu ini jadi kalau yang lumpia nya trubu yang seribut kayak gini nih lebih empuk gak crispy tapi kalau yang 12 ribuan lebih crispy ini ini terubusnya udah tadi habisnya 3 31500 lumpia biasa 1 lumpia spesial 1 mie gorengnya 1 sama tihun gorengnya 1 sudah semua tadi kulinerannya pagi hari ini full penuh 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 banget perutnya nah kalau kalian ke Jogja ke daerah keranggan bakuning ratan atau dekat-dekat Tugu bisa mampir ke 3 tempat ini semuanya recommended dan like in dari semuanya kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih jempol kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat bisa tulis di komen yang sudah nonton tapi belum subscribe bisa subscribe disini dan seneng banget kalau kalian mau share video ini ke temen-temen yang lainnya terimakasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya